Persib Bandung, umuh-muh tar ditemui usai acara pengukuhan pengurus PSSI periode 2016-2020 di Balai Kartini, Jakarta, suara.com garis miring Adi Prasetyo. Suara.com, sejak beberapa waktu lalu, kabar soal kembalinya firman Utina ke Persib Bandung terus berhembus. Apalagi dua ekspunggawa Persib, Ahmad Jufrianto dan Supardi Nasir yang tahun lalu memperkuat Sriwijaya FC bersama firman, sudah kembali ke pelukan Maung Bandung. Namun kini, pertanyaan besar itu terjawab. Firman dipastikan tidak akan kembali beseragam Persib lantaran klub sudah menutup pintu. Di sela-sela acara pengukuhan pengurus PSSI periode 2016-2020 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, tanggal 27 bulan 1 tahun 2017, manajer Persib Bandung umuh-muh tar mengaku belum dihubungi oleh firman Utina terkait ketertarikan dirinya kembali ke Persib. Seperti diketahui, firman memang pernah berseragam Persib pada 2012-2015. Bersama Persib, pemain berusia 35 tahun itu berhasil mendapatkan trofi ISL 2014 dan Piala Presiden 2015. Firman Utina gak bicara sama saya dan gak ada lagi pembicaraan tapi kalau dia hubungi saya, mau ditaruh di mana? Soalnya sudah penuh, jelas umuh. Ex-kapten Timnas Indonesia itu beberapa waktu lalu juga memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Sriwijaya FC. Kontrak firman bersama klub berjuluk Laskar Wong Kito itu sendiri akan berakhir pada Februari 2016. Beberapa waktu lalu firman juga menegaskan belum mau mencari klub lain lantaran masih menghormati kontrak bersama Sriwijaya. Ia juga memutuskan belum mau berhenti berkarir di lapangan hijau hingga 4 tahun ke depan. Untuk sementara saya abaikan kontrak dengan klub lain dulu. Saya masih menghormati kontrak dengan Sriwijaya, jelas firman beberapa waktu lalu saat menghadiri acara bersama Bambang Pamungkas. Persib tutup. Selamat menikmati.